Intro Nasib Abang Long, orator ulung yang disorot saat unjuk rasa pada 11 September 2023 di Bundaran BP Batam dipertanyakan Diketahui unjuk rasa yang berujung rusuh itu membuat 43 orang termasuk dirinya ditangkap aparat kepolisian Adapun, seusai penangkapan tersebut belum bisa diketahui apa status hukum Abang Long saat ini Dilansir sripoku.com pada Sabtu 16 September pernyataan itu diungkapkan oleh kuasa hukum Abang Long, Sandri Surdi Esha Ia mengungkapkan masih belum bisa menjelaskan status hukum yang menjerat kliennya sampai saat ini jadi tersangka atau tidak pasalnya ia belum bisa menemui Abang Long secara langsung Adapun sejauh ini, tim kuasa hukum juga belum bisa memberitahukan mengenai kondisi dan keamanan Abang Long Ia pun menyayangkan bahwa seharusnya kuasa hukum dan penyidik bisa bekerja sama dengan baik terkait kasus ini Sebagai informasi, Abang Long yang punya nama asli Dato Iswandi Bin M. Yaakub ini saat unjuk rasa berhasil membakar semangat para pendemo Ia menuntut untuk mempertahankan 16 kampung tua di rempang dan galang yang terancam hilang oleh pembangunan yang jadi sorotan saat ditangkap aparat karena ricuh ia menjadi satu-satunya yang menolak membuka baju hal itu ia lakukan hingga membuat kapal resta barelang Kondas Pol Nugroho terdiam Terima kasih telah menonton!